Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya memegang unit D-Cobra M790 ya. Namun saya bukan mau membahas tentang unitnya. Saya hendak membahas unit laser pembedik ini. Yang saya pasangkan di unit D-Cobra ini ya. Masalah dari laser ini adalah borosnya baterai ya. Baterainya cepat habis seperti ini ya. Sudah lemah nih. Padahal belum lama atau belum begitu banyak saya pakai ya. Apa nyebabnya adalah karena baterai kancingnya itu menggunakan daya yang kecil. Kita coba buka sebentar. Pada unit ini saya sudah tidak menggunakan baterai aslinya ya. Baterai aslinya ada 3 buah baterai. Namun saya ini memakai baterai yang sepadan. Iturannya lebih tebal sehingga... Ini tidak ada satu lagi nih. Oke lah. Intinya adalah baterai-baterai kancing ini cukup kecil dan cepat habis. Nah, bagaimana solusi saya agar saya bisa menggunakan baterai yang bisa di-charge lagi. Artinya baterai rechargeable untuk digunakan pada unit laser ini ya. Ikuti video ini sampai habis. Langkah pertama saya lepas dulu unit lasernya dari unit airsoftnya ya. Menggunakan kunci L yang sudah disertakan dari paket lasernya. Kemudian saya lepas bagian laser depannya. Dan kemudian saya akan melubangi badan dari laser ini. Untuk tempat lewatnya kabel ke dalam ya. Saya akan coba lubangi di tengah, di bagian dalam ini. Ya, jadi sekarang elemen-elemen dari... Laser Taflet HJ11 ini. Ada tiga bagian ya. Yaitu elemen yang pertama yang di tengah ini. Merupakan bodi. Kemudian elemen yang akan dipasang di bagian belakang. Ini yang terkait dengan kutub positif. Dan juga saklar. Dan elemen yang di depan yang juga berisi modul lasernya. Ini terhubung dengan elemen negatif ya. Kutub baterai negatif. Kemudian saya membutuhkan sebuah kabel lossy seperti ini. Yang merupakan standar di Toys Drone ya. Saya gunakan untuk menghubungkan baterai bekas drone nantinya. Yang akan saya gunakan untuk menjadi sumber daya dari laser ini di kemudian hari ya. Oke. Saya akan masukkan dulu kabel-kabelnya. Seperti ini. Kemudian yang kutub positif saya akan hubungkan dengan bagian belakang dari modul laser ini ya. Selanjutnya bagian depan saya hubungkan dengan kutub negatif. Baik. Sekarang sudah tersambung. Kita coba pasang kembali. Dan kemudian untuk bagian negatifnya. Baik. Sekarang kita coba hidupkan ya. Menggunakan baterai lipo dari bekas drone. Ya. Dia menyala ya. Menggunakan baterai lipo. Oh ya. Tadi dalam pengerjaan saya di tahap sebelumnya. Saya mengalami kerusakan pada saklar ini nih. Jadi fungsi saklar bawaannya ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Let's batu rencananya. Saya akan menggunakan saklar bekas juga nih. Tidak tahu dari bekas apa di laci saya. Saya akan potong kabel positif di sini. Dan saya pasangkan saklar ini sebagai pengganti saklar bawaannya yang ini ya. 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 Sebenarnya bagian ini tidak perlu kita lakukan ya. Kalau tadi saya tidak berbuat kesalahan. Merusak saklar bawaannya ya. Sekarang terpaksa saya buat seperti ini. yaitu penambahan saklar di luar ya. Kita coba lagi. Sekarang terpaksa saya buat seperti ini. Selanjutnya kita coba pasang ya. Pada unit Dekobra M790 saya ya. Oh iya. Soal penempatan baterainya ya. Sebenarnya baterai ini bisa kita masukkan di dalam sini ya. Di dalam bodinya unit airsoftnya ya. Nah untuk kali ini saya akan coba taruh aja deh di luar aja. Karena kebetulan saya memakai baterai yang sudah soak nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di kemudian hari saya harus ganti baterainya. Saya tidak perlu repot-repot membuka bodinya lagi ya. Oleh sebab itu saya akan tempatkan di atas sini dan saya ikat menggunakan kabel tis saja. Karena ini saya akan sambung-sambungkan seperti ini. Oke saya akan ikat begini saja lah. Agak ini sih. Agak tidak bagus ya. Tapi ya sudah lah. Yang penting berfungsi. Oke. Ini pengikatan yang pertama. Terus ke dua. Kalau Anda mengutamakan keindahan ya. Harusnya ini di dalam ya. Tapi saya kebetulan lebih mengutamakan fungsional aja. Dan sekali lagi ya. Karena saya kemungkinan harus mengganti baterainya ini. Oke. Lalu kabel dihubungkan. Kalau perlu ini di lem bakar juga. Ini di body ya. Bisa juga ya. Tapi memang diperlukan ya. Biar lebih rapi gitu. Daripada mencintai. Oke. Kita matikan. Kemudian untuk men-charge baterai LiPo ini. Tentunya kita seperti juga men-charge baterai Toys Drone ya. Kita gunakan kabel charger yang biasanya disertakan dalam paket pembelian drone mainan ya. Kita gunakan kabel ini. Tinggal kita colokkan saja ke baterainya. Dan ujung USB-nya kita hubungkan ke adapter charger handphone biasa ya. Jadi demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ada informasinya yang berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit. Terima kasih sudah menonton.